assalamualaikum guys masih bareng channel lagu nombanya guys saat ini saya berada di Garut di salah satu peternak yang ada di Garut mungkin di Garut atau di Nusantara mungkin udah pada tahu yang namanya Adom nah kita langsung siraturahim dengan beliau update harga di kandang beliau nih guys nah ini ada Adomnya assalamualaikum Adom Waalaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh sehat Aak Alhamdulillah sehat kita mau update langsung di kandang Adom nih langsung jalan-jalan dari Cirepon ya Alhamdulillah Nah Adom mau nanya nih yang yang kecil dulu nih dom yang paut nih Adom ini harga berapa nih Adom kalau ini yang paut itu dari 1,5-1,6 lah 1,5-1,6 itu umur kira-kira berapa nih umurnya 3-5 bulan 3-5 bulan beratnya kira-kira berapanya beratnya dari 16-20 16-20 kilo nah yang betina yang ini berapa nih Adom kalau ini harganya 1,8-1,8 ya Adom ya darah darah kelas super C kelas super C harga 1,8-1,8 guys di kandangnya Adom nah kalau yang ini yang yang cantik-cantik nih Adom ini di harga 2 jutaan 2 jutaan darah kelas B harga kelas B harga 2 juta tetap sama harga 2 juta sampai 22 12,2 lah iya udah siap nih umurnya satu tahun paling bawah satu tahun siap hijau udah siap hijau Adom yang nah ini yang sebelahnya nih Adom ini hampir sama sih Pak sama juga cuma disini ada yang 1,5 ada 1,5 ada 1,5 ada 1,5 ada yang gede nya juga nah ini dirut harganya berapa nih Adom ini kalau dirut harganya ya di sekitar 18 juga lah 18 ini udah umurnya udah masuk nih Adom masuk ini udah setahunan satu tahun ya udah siap ya Adom siap hijau ya nah ini sama ini kelasnya di B yang tadi itu daerah kelas B harga 2 jutaan ya Adom ya ini juga nih ada nih nah ini ini dorper F1 dorper F1 dorper jantani ini yang membutuhkan harga berapa ya Adom kalau ini harganya ditimbang sistem timbangnya per kilonya berapanya Adom harga pertimbang itu dari 130.000 Rp150.000 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 siap hijau juga ini siap hijau udah lolos tes sperma tes lolos sperma ya Wih kualitas jadi bagus ya Nah ini yang betina nih yang ini berapa nih Adom harga 1 juta 500 ya ini darah siap hijau juga cuma umurnya 8 bulan umur 8 bulan 8 bulan sampai setahun Nah ini harga yang berjantan nih berapa ya Adom kalau ini priangan jenis priangan harganya ada yang 222 25 nih 2 juta 250 yang gede-gede ya ada yang 2 juta ada yang 2 juta ada yang 2 juta 1,6 umurnya berapa nih Adom umurnya di sembilan bulanan lah sembilan bulanan ya itu jalan lah jalan atau satu tahun ke bawah guys nah yang ini betina yang cantik-cantik nih Pak Adom juga cuma ini kelasnya beda beda ini di harga 2,2 yang tadi itu kelas B yang tadi itu kan harga 2 juta sampai 222 yang dua-duanya itu yang seperti ini oh gitu ya mulus maksudnya pilihan lah gitu ya oke nah ini harga berapa ini Adom eh ini sama juga ya harganya ini hampir-hampir karena ini kebetulan pesanan ada 150 ekor 150 ekor sama yang tadi ya warnanya juga putih paling sama ribet Oh sama yang dipenuhi ya jadi makanya nih kebanyakan dikandang ini hampir putih semua nih sekarang hampir putih semua iya nah kalau ini Adom yang jenis domba garut ini harga kisaran harga berapa berat berapa umur berapa nah ini itu paling kecil itu 1,8 harga yang paling kecil 1,8 atasnya itu di 2 jutaan 2 jutaan bobotnya itu tadi udah ditimbang dan ini sekitar 22 24 24 24 yang keatasnya 30 Nah Adom kalau misalnya ada yang nanya nih di konten saya nih Adom kalau misalnya bagus untuk persiapan idul adanya itu kisaran umur berapa yang untuk dipersiapkan untuk idul adanya Pak Adom barangnya bisa ada tips kalau di idul adanya ini yang paling cocok itu umur 8 bulan ke atas 8 bulan ke atas jajalon lah jajalon harga itu 1,8 2 juta 22,5 tergantung lokasinya maksudnya lokasinya itu biasanya yang rame itu di di tempatnya itu harga berapa tujuannya gitu kan jadi dipersiapkan dari sekarang itu harganya seperti itu harga seperti itu Kak Adom ya Nah kalau boleh tahu kalau untuk pakan di Adom itu pakai pakannya pakaian apa Adom kalau saya pakannya pulih hijauan pulih hijauan alias serumput Adom ya boleh dicek di saya tuh nggak ada ampas nggak ada apa-apa ini sisa-sisanya yang masih banyak saya rumput hijauan pulih kalau pakan itu dari pagi jam berapa kalau sore jam berapa Adom biasanya kalau saya ngasih makan itu pagi itu jam 6 jam 6 kalau sore itu jam 4 sore itu jam 4 terus ada tambahan yang lain-lain Adom enggak ada kalau saya tuh pakan itu cuma rumput hijauan aja nggak ada tambahan apa-apa cuman satu tip dari saya begini aja jadi ngasih makannya yang banyak gitu ngasih makan yang banyak jangan jangan terlalu mikirkan ini bobot sekian makan sekian ini kan beda kalau saya ngasih makannya rumput kalau konsentan oke lah seperti itu Oh gitu Nah kalau boleh tahu misalnya berapa ekor itu berapa rumput Adom kalau boleh ngasih tips saya tuh kalau ukuran untuk di pejantan itu satu karung itu bisa pakai 4-5 satu karung untuk 4-5 ekor itu udah biasanya hasilnya ada kriteria nggak rumput atau apanya Adom kalau rumput itu tergantung wilayahnya sih ya kalau saya itu kebanyakan rumputnya rumput gunung rumput gunung gunung seperti ini terus ada pemberian minum atau pemberian vitamin kalau domba garut itu 90% nggak dikasih minum 90% tidak dikasih minum cuman kalau pakan-pakan hijauan tapi kalau pakai centret bolehlah harus pakai minum makanya justru kalau domba garut dikasih minum kaget Oh gitu aneh kaget beneran Oh nggak mau dia terkecuali habis makan konsentrat pasti mau karena syarat seperti itu Oh nah barangkali ada yang nanya nih masalah penyakit Adom biasanya umumnya kalau untuk penyakit di ubat garut apa aja nih Adom kalau penyakit itu Pak penyakit itu yang paling banyak itu paling sakit mata sakit mata sama orbs yang dimulut ya Adom ya kalau sakit mata dari Adom sendiri berdasarkan pengalaman memakai obat apaan kalau saya pakainya Trimpa silin Pak Trimpa silin salep itu ya salep paling sama seperti super tetra dan hasilnya selama ini bagus Adom ini selama belajar saya 18 tahun pakai itu alhamdulillah pengalaman 18 tahun nah kalau boleh tahu nih Adom ini terlalu mendalam nih Adom kalau selama Adom misalnya memelihara sama pengalaman sama 18 tahun ini untuk bulan atau tahun 2021 tahun kemarin bulan itu berapa ekor yang Adom jual eh saya itu kemarin udah ada di odomnya satu bulan itu 3800 jadi kalau saya itu hitungannya bukan satu tahun habis itu enggak jadi kalau idul adha itu memang benar-benar satu bulan itu idul adha dalam satu bulan 3800 ekor betina atau jantan atau khusus jantan aja Adom campur campur karena masih ada persenan betina juga wuih cuman ya sedikit lah kalau misalnya paling 3800 paling betinanya 500 nah kalau boleh tahu strategi pemasaran Adom dalam hal promosi Indomba itu gimana Adom strategi saya paling begini aja karena saya itu jual ke bandar-bandar lagi kebanyakan dengan bandar-bandar luar lagi Iya ya strateginya kalau pengen manjang kita ngambil beruntungnya Sandara itu promosi ke media sosial gitu ya di YouTube ada di pasar juga ada juga jual ya di pasar juga kadang-kadang jual Oh iya 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 jadi udah banyak relasi-relasi kebanyakannya istilahnya tuh sosial media lah iya 80% online lah sekarang ya ada tips Adam untuk misalnya apa namanya peternak pemula untuk memelihara domba garut atau menjadi pengusaha domba garut untuk jual-belinya begini untuk untuk jual-beli domba itu kalau kita mau memulai kita harus rajin main ke pasar rajin ke pasar apapun dombanya pasti ada di pasar Oh gitu apakah betina ataukah jantan gitu ya jadi kita main di pasar kalau kita udah main pasar harga itu tahu harga lagi tinggi harga lagi di bawah tahu oh kapan sekarang sekarang itu kebanyakan gini banyak bandar-bandar luar kota yang nggak mau main pasar dia tuh tahunya harga kemarin aja gitu kan kemarin segini harganya segini ya kok sekarang segini kalau saya nggak tahu pasaran kalau domba itu kan harganya di pasar jadi harganya lagi naik atau lagi turun kita tahu gitu jadi istilahnya apa ya ribetlah nanti kalau kita tuh sama-sama bandar itu kita main ngambil sedikit-sedikit aja kalau kita enggak enggak banyak istilahnya main ke bandar susah lah kalau kita langsung konsumen semuanya iya iya nah kalau ini masalah pun dan Adam kalau misalnya pekerja yang ada di Adam nih itu itungan harian bulanan atau mingguan ya kalau saya kebanyakan harian harian kalau boleh tahu itu per hari untuk pekerja itu 100 ribuan 100.000 Nah itu untuk tugas hariannya dari yang bekerja di Adam sebagai anak kandang itu tugasnya apa aja kalau anak kandang itu tugasnya ya bersihin kandang eh 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 rumput nggak oh beda lagi Ado nggak kalau saya rumput nggak kayak anak-anak kandang nggak ngarit Oh khusus miara domba aja Nah kalau untuk yang ngaritnya untuk saya rumput itu beli 25.000 perkarung 25.000 perkarung jadi utungannya kalau itu bukan pekerja iya iya yang ngarit saya itu ada 8 orang sekarang yang ngarit ada 8 orang jadi setiap ngirim itu perkarung itu 25.000 25.000 kita langsung bayar langsung bayar sedangkan pekerjaan di sini khusus untuk yang mengurus doma ya membersihkan kandang memandikan atau mencukur gitu seperti itu betul-betul oke Ado ini makasih semoga sekali ini informasinya sama-sama semoga manfaat nih informasinya berbagi ilmunya nih Adam ya oke Ado makasih Assalamualaikum Oke guys tadi informasi dari kandang-kandang yang ada di Adam 98 yang lokasi di daerah Garut nih guys semoga-moga informasinya bermanfaat dan untuk yang yang memesan nanti adalah nomor HPnya beliau di deskripsi di channel Agung Domainya guys Oke jangan lupa untuk channel Agung Domainya subscribe like share and comment guys Terima kasih Assalamualaikum